Halo para sahabat, salam jumpa kembali. Terima kasih Anda masih tetap setia di channel Pasur Kampung dan tetap mencukupi channel ini. Saya berdoa rahmat kesehatan, sukacita dan damai sejahtera melimpah atas anda sekalian. Kita bertemu kembali dalam ruang motivasi hidup. Kali ini kita akan berbicara tentang satu langkah yang sangat penting ketika orang dipenuhi oleh mimpi-mimpi tentang kesuksesan agar hidupnya. Apakah itu? Mari ikuti dalam channel ini dan tetap stay di channel ini. Dan jangan lupa berikan komentar pengalaman Anda atau apapun yang menyambut tentang pergulatan hidup Anda, sukacita hidup Anda. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share bagi orang lain. Semoga menjadi seluruh bermanfaat. Halo, halo, halo! Apakah saat ini hati Anda, jiwa Anda, sudah dicumpul oleh komarang hati kesuksesan kehidupan Anda? Namun pada kenyataannya, ada bertumpuk-tumpuk desain yang Anda buat tentang hidup, tetapi tak satupun yang menjadikan kenyataan. Di mana letak kesalahannya? Saya memiliki seorang sahabat muda yang kerap kali menseringkan tentang mimpinya yang sangat besar. Dalam posisinya sekarang ini sebagai seorang karyawan dalam sebuah perusahaan swasta yang bermimpi untuk memiliki usaha sendiri, dia sudah membuat desain yang sangat bagus dengan kami. Tetapi, tidak satupun desain itu yang dieksekusi. Mengapa? Hal yang sangat penting ketika jiwa Anda dipakar oleh kewaran api kesuksesan. Bukan seberapa hebat Anda membuat sekesan-sekesan untuk mimpi itu. Tetapi, seberapa beranikah Anda mengambil sikap yang sangat penting, yakni melangkah dimulai dari langkah pertama. Berabad-abad lalu, Santo Gregoris Agung, seorang paus yang sangat berpengaruh dalam gerecap katolik karena agenda-agenda pembaharuannya pernah berkata demikian. Seseorang yang hendak mendaki puncak gunung, tentulah tidak mendakinya dengan melompat, melainkan langkah demi langkah. Langkah pertama sangat menentukan peta perjalanan Anda menuju puncak kehidupan, yakni kesuksesan. Hati-hati, pada umumnya, orang takut mengambil sikap pada langkah pertama. Rasa takut umumnya dibentuk oleh keraguan-keraguan dan ketidaksiapan akan sesuatu yang ada di seprang sana. Orang cenderung ingin mengetahui lebih dahulu apa yang ada di depannya, baru akan memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Orang-orang seperti ini takut mengambil konsekuensi akan hidupnya. Setiap pilihan mengandung konsekuensi di dalam dirinya, bahkan hidup yang kita jalani saat ini pun suatu kristalisasi dari konsekuensi akan pilihan untuk menjalani kehidupan. Ambillah, sambutlah konsekuensi itu. Karena hari ini Anda harus mengambil keputusan yang sangat penting, yakni melangkah mulai dari langkah pertama. Tidak ada pilihan lain. Jangan membiarkan diri Anda tunduk pada rasa takut. Tundukkanlah rasa takut yang menghinggapi Anda dengan melangkah mulai dari langkah pertama. Rasa takut adalah pengalaman umum dan manusiawi. Membiarkan rasa takut memborgol diri Anda menghimpit kesuksesan Anda berarti membiarkan potensi-potensi Anda ditimpa dihimpit oleh rasa takut itu sendiri. Dan ini tidak baik untuk seorang pemimpi yang sangat besar. Dalam berbagai wujud, rasa takut mengaung-aung memaksa keberanian Anda dan mentah-tahkan cawan-cawan kegagalan dalam kehidupan Anda. Jinakan rasa takut dengan kepercayaan diri yang besar serta tekat untuk bangkit saat Anda terjatuh pada langkah pertama. Membiarkan diri Anda tunduk pada kuasa si takut pada langkah pertama yang sangat menentukan ini Anda sudah menyetangkan kalah dan gagal secara menyeluruh. Jangan takut raih kesuksesan langkah hari ini dengan melangkah mulai pada langkah pertama. Dan ingat, ketika Anda melangkah, Anda harus siap dengan segala konsekuisi agar kehidupan terakhir Anda. Selamat meraih kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.